Gubernur Jambi Al-Haris memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar Angsoduo Jambi, Jelang Natal, dan Tahun Baru. Al-Haris mengatakan semua bahan pokok masyarakat untuk harga dan ketersediaan terpantau aman. Hanya komoditas cabai yang dikhawatirkan akan mengalami kenaikan harga. Gubernur Jambi Al-Haris, Jumat 23 Desember 2022 memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat di pasar modern Angsoduo, Kota Jambi, Jelang Perayaan Natal, dan Tahun Baru. Usai sidak, Al-Haris memastikan bahan pokok masyarakat tersedia dan harga masih stabil. Hanya saja pihaknya mengkhawatirkan komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit akan mengalami kenaikan Jelang Perayaan Natal tersebut. Sebab itu, Pemprov Jambi bersama Bulog dan Bank Indonesia akan menggelar operasi pasar khususnya cabai agar harga di pasaran tetap stabil. Harga-harga lain tetap stabil, tapi yang sedikit khawatir kita adalah cabai merah keriting dan cabai rawit, cabai hijau rawit. Nah, dua ini. Maka kami akan segera intervensi dengan Bulog dan Bank Indonesia akan ada operasi pasar secepatnya. Untuk ada operasi menjelang Natal tahun baru ini, harga harus sudah stabil semuanya. Sehingga ibu-ibu tidak susah berbelanja, barangnya ada, harga terjangkau dan berkualitas. Itu saja. Sementara itu, dari pantauan harga di pasar Angsoduo, saat ini cabai merah berada di harga Rp30.000-Rp34.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit di harga Rp50.000 per kilogram, atau mengalami kenaikan dari yang sebelumnya di harga Rp30.000-Rp40.000 per kilogram. Bawang merah Jawa Rp34.000 per kilogram dan bawang merah Padang Rp24.000 per kilogram. Rian Cenceng, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.